Penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus kebakaran Blok C2 lapas kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September 2021. Menurut pihak kepolisian, dalam penyelidikan tersebut ditemukan dugaan tindak unsur kesengajaan penyebab kebakaran. Kabupatenum Divisi Humas Polri, Kompenspol Ahmad Ramadan mengatakan, barang bukti tersebut didapat dari hasil olah TKP yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik dan Proses Penyidikan. Sejumlah barang bukti yang disita pihak penyidik yaitu 13 buah handphone, rekaman CCTV, gembok, dan anak kunci. Dari barang bukti dan keterangan saksi di tingkat penyelidikan ditemukan unsur pasal kesengajaan dan kelalaian penyebab kebakaran. Unsur pasal ini yang akan dipastikan penyidik di tahap penyidikan untuk mencari tersangka. Ahmad menuturkan penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya sudah melayangkan surat pemanggilan kepada 28 saksi. Dikutip dari TribuJokarta.com, pemanggilan tersebut akan dilakukan pada Senin 13 September 2021. Salah seorang saksi yang dihadirkan di antaranya Kalapas Kelas 1 Tangerang. Dari pemeriksaan saksi, alat, dan barang bukti, penyidik akan menetapkan tersangka pemicu kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang mengakibatkan 44 narapidana tewas dan puluhan luka. Selain itu, Ahmad mengatakan pihaknya akan melakukan keterbukaan informasi. Kemudian tujuh orang warga binaan, kemudian juga pemeriksaan kepada tiga orang anggota Damkar, kemudian tiga orang saksi dari PLN, dan pemeriksaan saksi kepada Kalapas Kelas 1 Tangerang. Kemudian telah dilakukan penyitaan, jadi secara hukum, karena sudah dinaikkan penyidikan, maka telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 13 buah HP, rekaman CCTV, gembok dan anak kunci, dan barang-barang bukti lain terkait dengan tindak pidana. Penyidik belum menyimpulkan siapa tersangkanya, tapi penyidik sudah menyimpulkan bahwa ini kasus akan disidik. Nantinya tentu akan ada tersangka, tapi saat ini belum menyimpulkan kasus tersebut, bisa merupakan kelalaian akibat kebakaran tersebut. Cuma saat ini penyidik sedang mendalami siapa yang lalai sehingga terjadinya kebakaran tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News.